Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dan ini bisa kita baca nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Ini ada bermacam-macam ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gimana caranya? Ini contohnya seperti ini. Ini contohnya sebetulnya sudah sering saya share juga. Sebenarnya ini kita lihat, kita fokus ke satu-satunya. Kita copy coba bagaimana bentuknya. Di sini untuk melakukan sesuatu yang rata itu ada dua proses. Pertama kita coba lihat artikel aslinya. Nah, ini artikel aslinya. Artikel asli dari artikel yang dilakukan Eratum. Nah, di sini kita bisa melihat. Tidak ada informasi secara spesifik mencolok. Kayak misalkan Eratrixen ada tulisan Eratrixen. Tidak. Dia sama, persis masih sama. Cuma di sini ada notifikasi bahwa ada Eratum untuk artikel ini. Nah, ini kalau kita pakai layanannya crossref, namanya crossmark, kita bisa pakai logo itu. Tapi karena si jurnal nature ini dia pakai sistem sendiri, dia masukkan model kayak gini. Kita juga bisa juga bikin kayak gini. Tinggal taruh di abstraknya saja. Nggak perlu pakai crossmark juga nggak ada masalah. Cuma akhirnya kesulitan ketika artikel-artikel yang sudah terindex di mana-mana. Itu harus kita update juga secara manual. Tapi kalau kita pakai crossmark, kita nggak perlu lagi mengupdate manual. Kita update di data crossmark-nya, semua artikel yang sudah terindex itu dia sudah keupdate juga. Karena menguaranya ke satu link, yaitu link crossmark-nya tadi. Kita cukup merubah ke satu link tadi, udah berubah. Nah, kalau ini kita perlu mengubah satu-satu manual ke semua paper yang, itu agak menyusahkan. Kecuali kita punya database sendiri khusus untuk jurnal itu, dan itu bermuara ke satu database tadi untuk jurnal tadi. Nah, itu bisa saja kita melakukan model kayak punya anji sinatur ini. Nah, ini kita klik, ada tulisan ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai eratum notice. Bentuknya macam-macam ada tulisannya eratum begini. Ada yang tulisannya eratum notice, tuh, bla 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 bla. Artikel ini, 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 ada yang kayak gitu. Terserah. Kembali lagi, itu editorial freedom, itu stylenya sendiri-sendiri ya masing jurnal. Jadi, kalau misalkan model kayak gini, itu salah. Harusnya gini. Gak ada keharusan di sini. Yang jelas itu bahwa ada prosesnya. Jadi, tidak ada aturannya harus gini, 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 gini. Bentuknya gini ya. Yang ada muncul itu hanya step-stepnya, karakteristiknya. Tidak pada model secara prakteknya gimana. Nah, prakteknya itu masing-masing beda-beda ya. Nah, ini satu jurnal, contoh di Natur. Ini dia model yang seperti ini. Jadi, ketika eratum, ada namanya eratum notice. Jadi, kalau kita di OJS, kita menertikan suatu bentuk slot artikel baru khusus mewadai eratum notice. Nah, coba kita lihat telusuri di sini. Ini publicitnya 9 Juni 2017. Di sini ada eratum notice-nya 11 Agustus 2017. Kita lihat di sini terkait dengan volumenya. Volumenya ini 222. Kemudian, kita lihat yang eratumnya ada 223. Berarti di next, ya kan? Di next volumenya itu kan dia kasihkan eratum notice. Jadi, ketika kita melihat ada kekeliruan, maka kita terbitkan eratum notice di mana kita ingat ada kekeliruan itu. Dan kita ubah apa yang berubah tadi. Nah, ini sekarang kita lihat perubahannya. Di sini original tablenya itu salah. Dia merasa salah, si Natur itu. Dia harusnya ada first column-nya. Tapi first column-nya hilang. Nah, yang ini harusnya bentuk tablenya itu seperti ini. Mas Tanjil? Ya, gimana? Ini enggak kelihatan, mas. Yang di-share, mas. Oh, enggak di-share kelihatan, ya? Iya. Coba yang share screen terus yang, apa ya? Nah, komputer aja. Oh, siapa? Masih yang PowerPoint. Oh, ya, ya, ya. Untung diingatkin. Nah, ini. Oke, share. Sudah, sudah kelihatan? Sudah, sudah masuk. Sudah, sudah masuk. Ya, ini ya. Jadi di sini ada column missing. Nah, jadi dia harus merubah yang file aslinya. Jadi file aslinya tetap dirubah, di-replace dengan yang sudah berubah ada first class, first column-nya. Tapi di terbitan selanjutnya, next-nya dikasih era atau notice apa yang sudah berubah di artikel tadi. Nah, jadi tidak hanya di-replace saja, tapi dikasih informasi bahwa apa yang sudah berubah. Nah, ini salah satu prinsipal di etika publikasi, yaitu adalah masalah transparansi. Jadi transparansi ini poinnya. Kita baca apapun di kode etik miliknya banyak asosiasi tadi. Fokusnya mereka sebetulnya ya hanya satu, transparansi. Itu saja. Ya, kemudian tentang era atom ini sudah clear bahwa kita bisa merubahnya, tapi kita harus memberikan notifikasi di terbitan terdekat. Ya, oke. Ya, jadi ada dua yang kita ubah. Sekarang kita kembali ke pro-pointnya. Ya, jadi ada yang namanya artikelnya yang originalnya kita ubah. Apa yang mau diubah misalnya di-replace, di-replace. Misalnya ada perubahan judul ya berarti kita perlu ada perubahan, salah gitu judulnya. Tapi apakah semua perlu kita era atom? Misalkan kurang titik, kurang koma, huruf besar, huruf kecil. Enggak juga. Kalau hal-hal sepacam itu enggak juga. Kalau itu merubah substansi, substansinya yang dia berubah, ya itu yang perlu kita rubah. Misal autor missing itu juga termasuk itu. Autornya keliru. Nah, itu juga kita harus memberikan era atom notis. Kayak judul tadi itu. Judul ada satu missing, satu kata hilang gitu. Itu kan merubah maknanya juga. Jadi, itu kita melakukan era atom notis. Tapi kalau huruf besar, jadi kecil-kecil, jadi besar. Nah, itu kayak gitu-gitu itu kalau memang enggak terlalu urgent, ya kita enggak perlu bikin era atom notis. Cukup kita langsung replace saja. Karena meskipun nanti dibaca oleh orang lain, hal yang tidak kita notis tadi, tidak akan mempengaruhi makna yang terbaca. Kemudian, ini ada korigenda. Nah, ini contoh korigenda. Ini ada contohnya tidak pas. Saya artikel yang aslinya. Jadi, bukan korigendanya. Artikel aslinya itu ini. Nah, ini volume 93 part A November 2016. Nah, di sini kemudian ada informasi seperti ini. Nah, ini karena dia pakai, kayaknya sini sudah pakai crossmark. Nah, kita lihat. Nah, ini kan ada check for update. Ya. Klik, kita klik. Dia sudah ada informasi di sini. Update are available. Ya. Ini editing doi-nya dia keliru. Harusnya dia editing untuk ditulis di situ. Nah, korigenda. Karena informasi yang kita klik ketika kita klik di sini, ini adalah bukan eratum. Tapi, dia adalah korigendum. Nah, ini kan ditulis korigendum 2. Korigendum 2, bla-bla-bla. Nah, ini cara dari Elsevier membuat korigendum atau eratum. Dia kasih korigendum 2, eratum 2. Tapi, karena atur tadi tidak perlu dia. Dia cukup tulis eratum, korigendum. Itu saja. Dia tidak kasihkan kayak gini. Ya, kita bisa contoh yang punya Elsevier ini juga bisa. Ini lebih detail. Lebih bagus. Jadi, ketika muncul di indexing tahu ini mengkorigendum apa. Karena kalau indexing kan yang mungkin paling judul abstrak sama autor. Nah, kalau kita enggak memuncul eratum begitu saja. Nanti, si pembaca kan bimung ini eratum terkait dengan paper yang lain. Jadi, cara yang ditulis cara kayak modalnya Elsevier ini sudah bagus. Bisa kita tiru. Nah, ini isinya korigendumnya. Jadi, si si autor ini dia menjelaskan bahwa memang metode yang dia pakai itu sama dengan paper dia sebelumnya. Tapi, ini ada perbedaan ini, perbedaannya ini, ini, ini. Dia hanya untuk memastikan bahwa biar tidak dikira self-plagiasi. Dia nulis seperti ini. jadi, dia mengkonfirmasi terkait dengan konfirmasi dari pekerjaan yang dia lakukan kenapa kok sama dengan pekerjaannya sebelumnya dan dia sekarang memberikan sentuhan yang berbeda atau korigendumnya tadi. Jadi, ini nanti yang paper aslinya akhirnya diubah juga menyesuaikan dengan yang disesuaikan oleh si penulis ini dan itu hal yang dilakukan dengan tool. Ada sebagian penerbit yang dia melakukan charge kayak gini-gini ada korigendum ada yang dia melakukan memberikan. Nah, ini kita kembali ke etika publikasi. Ya, di slide yang selanjutnya jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi, ada original artikelnya sendiri ada kemudian notice-nya. Nah, notice ini diterbitan terdekat. maksudnya itu bukan terbitan terdekatnya kesalahan tadi ya tapi ketika kita sadar, misal itu udah tahun 2017 baru kita sadar setahun setelahnya bukan berarti kita naruh korigenda atau notice-nya itu di 2017 ya kita taruh di setahun setelahnya tadi, notice-nya tadi. ya, jadi diterbitan dimana kita itu menyadari menyadari ya, kita menyadari menyadari ditemukannya kesalahan. ya, jadi ada korigenda nanti keluarnya di korigenda dan erata ini. ini yang model untuk erata sama korigenda kemudian kita kita lanjut disini ada mencabut artikel yang sudah diterbitkan ada tiga model ya kalau saya punya tiga model yang ditemukan dalam kelasiman publikasi ilmunya itu ada yang namanya removal ada retraction ada withdrawal kalau removal itu dia menghapus isinya kontennya dihapus gak muncul sudah kontennya tapi kalau retraction itu isinya tetap ada cuman dikasih watermark saja kenapa kok begitu ya, karena ini harus sesuai dengan standard publication ethic retraction guideline tadi di depan tadi ada namanya retraction guideline nah, coba dibaca disitu bahwa filenya itu tidak boleh hilang kalau kita melakukan retraction tapi kalau kita melakukan removal filenya boleh dihilangkan tapi metadata nya tidak boleh dihilangkan nah, kita lihat contoh pertama yang removal ini contoh yang tanpa notice jadi kalau misalkan kita remove menghapus gak perlu ngasih notice tapi cukup artikel original nya itu kita remove dan metadata nya kita ganti contohnya seperti ini ya, di jurnal of the economy of and diatric ini ada yang namanya removal notice dia langsung hanya satu paper aslinya langsung diganti metadata nya dengan model seperti ini removal notice ya removal notice itu bla 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 gitu aja dia jadi artikel aslinya cuma diganti gini aja cuman dia di paper nya yang versi abstract dan versi full tag nya itu dia ganti dengan informasi seperti ini bisa artikel aslinya remove bla 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 ini dijelaskan alasannya kenapa kok di remove kenapa sih apa sih yang menyebabkan suatu artikel itu bisa kita jadikan alasan untuk remove yang pertama itu adalah kalau artikel tersebut bisa menyebabkan suatu kendala kesehatan yang serius yang kedua kalau itu terkait dengan permasalahan hukum yang serius ya itu maka kita perlu remove dari artikel itu dengan proses seperti ini jadi removal notice doi nya kemudian di update judulnya berubah jadi kayak gini di paper di full tag pdf nya diganti dengan isi kayak gini removal notice do judulnya apa ini terbitnya kapan informasi autonya siapa ini yang pertama kemudian juga ada contoh yang kedua contoh yang ini contoh yang kedua ini contoh yang sama juga dia dia tidak pakai notice tapi langsung langsung dia di metadatanya beda dengan yang pertama di metadatanya dia kasih ada judulnya kayak gini removal notice titik 2 judulnya apa ini penyanyasaki dia modelnya kayak gini tapi dia tidak pakai notice langsung saja di lokasi original artikelnya itu volume berapa nomor berapa langsung dia ganti saja tambahin metadatanya dirubah jadi removal notice titik 2 nah ini terus paper artikelnya tidak ada sudah abstraknya dia sudah modelnya dia sudah ganti jadi kayak yang tertulis tadi itu alasannya apa dan lain sebagainya ini model-model untuk yang tanpa notice ini tertulis removal notice padahal dia merubah artikel aslinya kita bisa tahu karena doinya ini melekatnya disini tidak ada lagi noticenya tapi kalau kita misalkan pakai notice itu bentuknya jadinya kayak gini beda beda bentuk bentar nah ini bentuk yang dia pakai notice jadi doinya dia ada dua satunya di noticenya satunya di artikel yang aslinya ya ini ini dia removal artikel aslinya ada langsung kayak gini removed titik dua lever bla 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 ini model kayak gini tapi dia ini pakai notice noticenya yang ini noticenya dulu linknya ini style style nya lsevier kalau style nya lsevier dia pakai notice mesti nah dia pakai removal notice for lever auto bla 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 nah ini dia ini style nya style nya lsevier modelnya kayak gini dia pakai notice dan disini ada tulisan bahwa removal notice nya terhadap apa jadi ada dua beda dengan yang removal tanpa notice tadi lokasinya dia ada dua kayak model eratum eratum ada eratum notice artikel aslinya sama yang notice nya ya lanjut ke slide yang selanjutnya retraction nah ini penanganannya beda retraction ini dilakukan untuk jurnal untuk artikel-artikel yang dia double submit nah ini yang penanganan yang paling sering dilakukan itu model retraction seperti itu ada seorang autor submit ke banyak tempat dan ternyata autornya itu hanya menginginkan di satu tempat saja jadilah kemudian dia mencoba untuk menghapus di jurnal yang dia tidak gendaki sehingga pengulai jurnalnya itu harus pakai cara retraction nah ini sekarang kita coba gimana bentuknya nah saya kasih contoh yang miliknya sedia modelnya kayak gini ada retraction kelihatan Pak Tansil oke sebentar sebentar share udah kelihatan belum eh bentar belum belum Pak your screen sharing is paused kenapa itu bentar pause jurnal yang iya ini seringnya ke pause kalau gak diulang Pak di offkan dulu di offkan dulu ya aduh nah video saya ini yaudah Pak cek Pak Tansil suaranya gak keluar Pak oke udah lanjut ya lanjut nah ya ini ada retracted stability bla 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 ini ada retraction notice nya di abstraknya diganti ditulisi retracted disretracted bla 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 kemudian artikelnya kena apa ternyata ternyata si editor menemukan bahwa torplagiasi terkait ini ini nah kelihatan nah ini paper aslinya gimana nah sekarang kita lihat paper aslinya dan ternyata paper aslinya masih ada penuh tapi dikasih black mark retracted nah ini proses yang memang digandalki oleh publication etic.rg atau go jadi di retracted Thailand mereka menunjari seperti ini filenya jangan di remove tapi harus diinfokan bahwa file itu di retract maka caranya caranya kayak gini dia kasih watermark retracted kalau kita mau kasih cara yang lain terserah yang penting harus menunjukkan bahwa file ini sudah di retract dengan model ya beda dengan yang removal tadi makanya kalau ada double submission jangan dihapus file aslinya tapi dikasih watermark retracted seperti ini kalau kita menghapus berarti kita gak sesuai dengan prinsip dari komiton publikasi etic kita lanjut untuk ke ppt-nya tadi ada retraction notice-nya retraction notice-nya di mana sekarang kita coba cek retraction notice-nya saya rasa gak ada bedanya dengan yang eratum tadi disini dia retraction notice-nya cuma beda ada tulisannya retraction notice-nya itu aja sama tadi kan korigandum notice-nya eratum notice-nya cuma ganti ini aja disini juga saya sebelumnya yang ada di artikel aslinya kemudian di pdf-nya di pdf-nya kita bisa mencantumkan informasi ini kayak gini nah taruh di artikelnya kemudian kasih retraction notice blablabla taruh autornya siapa udah jadi yang ditulis disini autornya bukan editornya tapi nama autornya agar nanti retraction notice ini tercatat atas nama autor ini lalu ini ditulis editornya editornya banyak banget retraction notice-nya padahal itu hanya untuk melihat track record si autor berapa kali dia dilakukan retraction terhadap papernya makanya ada retraction words ya disini ada withdrawal withdrawal ini lazimnya dilaksanakan sebelum artikel itu publish tapi ada beberapa jurnal yang mengistilahkan withdrawal itu setelah artikelnya publish karena dia melakukan kesalahan fatal misalnya double publikasi contoh misal seperti ini copy satu kita taruh disini ya itu notice publish artikel blablabla gak diinformasikan dia ngapain tapi disini informasi yang muncul itu kebanyakan adalah karena dia diupdate diterbitkan dua kali oleh si jurnalnya sendiri kesimpulan itu bisa didapat ketika kita cek yang contoh berikutnya contoh yang ini karena terlalu banyaknya artikel yang di handle kadangkala salah memproses artikel 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 yang sebenarnya sudah dipublish dipublish lagi dikasih withdrawal notice model ini contohnya dia kalau ini jujuran ditulis this article was accidentally published twice in the online version of volume 21 issue 1 with different doi but the same page number there was no duplication of the article in the oriented version of volume blablabla jadi ini dikasih informasi tapi ini editor yang jujur kalau dia kalau dia gak mau transparan dia gak nulis kayak gini dia langsung hilangkannya kayak yang tadi itu pertama atau dia malah gak kasih withdraw notice langsung aja dihapus ya tapi secara jamak juga bisa dipakai setelah withdraw itu sebelum artikel itu terbit ini contoh lain yang withdraw setelah artikelnya diterbitkan withdraw or retraction notice that was published in error ini campur campur istilahnya kita lanjut ke masalah spesifikis jadi saya menemukan ada satu kasus menarik di publikasi netik datur bahwa ada satu jurnal bisa kita bisa silahkan buka di link tersebut saya buka di link tersebut saya coba buka tapi karena isinya tulisan aja silahkan dibuka dan dibaca sendiri saya ceritakan saja jadi di forum ini ada forum ada jurnal A yang menerbitkan artikel milik si autor X kemudian selang beberapa waktu ada jurnal B menerbitkan milik autor X ini lagi karena ternyata autor X ini submit langsung ke dua tempat autor X ini lebih concern lebih senang kalau diterbitkan oleh jurnal B yang terbitnya terakhir ini mungkin aja karena jurnalnya teragreditasi mau ke pangkatan nah disini si jurnal A ini kemudian dikirimi email dapat email dari autor X tolong saya punya saya dihapus dari jurnal Anda karena saya Anda menerbitkannya tanpa izin saya si alasan si autor X tadi itu saya betulnya belum dikonfirmasi kalau mau diterbitkan tapi sudah terbit sekarang artikel saya sudah terbit di jurnal B dengan berbagai argumentasi karena merasa tertekan si editornya akhirnya kemudian menghapus langsung removal tidak melakukan retraction hapus semua hilang semua metadatanya nggak ada padahal harusnya model kayak gitu itu jauhan retraction jadi kayak model yang tadi itu file-nya tetap ada metadata tetap ada cuma dikasih informasi retracted gitu harusnya file aslinya dikasih watermark retracted jadi langsung hapus semua nah yang kayak gini ini ternyata si jurnal B bingung dia bingungnya itu harusnya itu tadi retraction saja nggak punya blur removal nah ini dikonsultasikan oleh editor si jurnal B ke kub dan jawaban si kub adalah tolong diinformasikan di abstrak Anda bahwa sebelumnya artikel ini ternah terbit di jurnal A dan si pealkan editor jurnal A telah menghapus data tersebut karena ada double submission dengan jurnal Anda jadi disini masalah transparansi lagi jadi apapun kejadian itu harus diinformasikan di kasus ini kita bisa memahami bahwa transparansi dalam pengelolaan jurnal ilmiah itu penting kemudian kita lanjut di bagian expression of concern apa ini expression of concern expression of concern ini maksudnya adalah suatu bentuk ekspresi dari si editor terkait dengan munculnya informasi terkait artikel yang diterbitkan di jurnalnya jadi dia merespon dengan nulis editorial letter yang namanya expression of concern nah dari expression of concern ini nanti muncul yang namanya korigenda nah ini korigenda ada yang namanya erat ada namanya retraction ada namanya removal jadi dari expression of concern tapi ada expression of concern yang ditulis oleh si editornya di setiap munculnya adisi baru ada yang dia tidak menuliskannya karena merasa belum cukup informasi atau merasa tidak perlu menuliskannya tapi ada juga yang menuliskan namun ada yang contoh yang menuliskan itu contohnya kayak gini ini artikel aslinya nah ini artikel aslinya kontrol bla 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 nah disini ada tulisan ini artikel aslinya but has also been retracted nah padahal pada waktu saya dulu ngambil contoh itu ini belum ada retractenya hanya expression of concern saja jadi proses itu memang ada nah sekarang kita lihat expression of concernnya si editor jadi si editor ini ada expression of concern bahwa ada rekomendasi dari bla 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 ini untuk memperingatkan pembaca terkait dengan data yang digunakan pada artikel A data ini bla bla referensi ini ditunjukkan nah jadi ada pembaca ada pembaca yang membaca kemudian dia menyurati editornya bahwa artikel yang dipublish tersebut keliru datanya atau selayaknya tidak dipublish karena itu datanya salah bla 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 setelah itu kemudian si author merespon dan mengirim email dia tuliskan disininya mengirim email ke si editor si author tentang masalah ini nah itu dia tuliskan dalam expression of concern dan kalau dia pada kesimpulan yang oh memang datanya salah dia langsung melakukan retraction nah muncullah kemudian yang ini statement of retraction jadi disini memang secara kode etiknya ada yang nama expression of concern tapi kalau merasa tidak terlalu penting ya gak perlu karena misalkan cuma sekedar salah kayak yang dilakukan si korigenda tadi reserver tadi itu itu kan gak ada expression of concern tapi kalau memang serius nah masalah data yang menyebabkan kesehatan segala macam ya dia pakai expression of concern nah ini retraction karena ada falsifikasi data data yang dibuat-buat atau fabrikasi data nah ini dia bisa seperti itu kejadiannya nah jadi ada dua contoh ini satu contoh ini contoh artikel aslinya ini expression of concern dan dengan ada statement retractionnya kemudian lanjut apakah dia terlalu memiliki kebebasan untuk menerbitkan artikel dunia ya disini ada di white paper on publication ethics miliknya consultant editor ada yang namanya editorial and responsibility dari situ kita bisa melihat kalau si editor itu punya kebebasan jadi bukan si reviewer yang menentukan suatu artikel itu decision terbitat atau tidak dua reviewer bisa rejeng-rejeng 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 tapi editor punya keyakinan bahwa artikel ini bisa mendatangkan benefit untuk jurnalnya entah itu masalah isunya yang menarik atau karena reader daripada jurnal ini adalah mereka yang knowledge-nya itu sebatas ini jadi itu bisa diterbitkan oleh si editor dengan pertimbangan tersebut nah ini fokusnya ini kesini pokoknya nah ini fokusnya sebetulnya si editor itu harus mementingkan ini jadi integrity kompeten berarti harus expert di bidangnya berarti bukan reviewer sebetulnya saja yang expert di bidangnya si editor juga harus punya expertise di bidang tersebut jadi kayak peneliti pemula sebetulnya dia tidak konten untuk sebagai editor dari suatu jurnal harusnya menentukan adalah mereka para peneliti-peneliti yang sudah banyak pengalaman di bidang tersebut yang menjadi editor-in-chief and responsibility to protect the communal and public interest nah public interest ini yang menjadi kuncinya komunal dan public interest ya disini ada poin poinnya adalah memperhatikan viewer dan readernya dari si jurnalnya tadi ya jadi accessibility capability transparency integrity ini hal-hal yang sifatnya memang prinsip-prinsip yang ditegakkan di semua kode etik di asosiasi itu kita bisa baca boleh kan menerbitkan artikel satu persatu tidak langsung satu terbitan nah itu boleh cuman ada stressingnya disini stressing poinnya adalah pastikan memberikan informasi dengan benar dan transparan ini maksudnya gimana maksudnya adalah terkait dengan online publishnya online publish dari artikel itu itu tanggal berapa kalau dia itu jadwalnya Maret tapi Anda online yang Januari ya tadi Anda harus menuliskan online-nya Januari ya kemudian gunakan model penerbitan in press dan in progress nanti kita lihat apa maksudnya itu kemudian pastikan setelan hak cipta di OJS ini kalau kita pakai OJS tertempel pada artikel tidak pada terbitan ya tadi pada OJS itu kita bisa melihat di kalau OJS 3 itu ada di setting di setting itu dia ada posisi posisi yang namanya copyright nah copyrightnya itu nanti bisa dilihat copyrightnya itu kemana copyrightnya ke autor atau copyrightnya ke jurnal yang pertama kemudian yang kedua copyrightnya menempel di issue apa copyrightnya menempel di artikel nah kalau kita mau menerapan yang menerbitkan artikel satu persatu kayak gini nih tidak langsung satu terbitan kita harus menyetel DOJSnya itu copyrightnya pada artikel tidak pada terbitan ya itu harus kita setel dulu karena nanti agar ketika kita klik publish dia mengunci di perartikelnya bukan mengunci di perterbitannya jadi di date publishnya bukan ke date publish issue tapi ke date publish artikel kemudian ini contohnya bisa dibuka ya ada satu jurnal ini kemudian ada jurnal ini lagi jurnal ini yang kita stressing point kan yang jurnal research policy ini ini bahkan dia melakukan in progress itu dua bulan ke depan jadi in progress untuk Mei dan in progress untuk April sekarang Maret kita lakukan juga di jurnal kita ya jadi dia kita bisa terbitkan artikel ini untuk slot untuk Mei ya langsung kita terbitkan dia Mei kita tulisi di header dari in progress tapi kalau Mei udah lewat misalnya udah masuk Juni ya kalau kita merasa itu cukup Mei yaudah kita hapus in progressnya jadinya kayak gini cuma Maret gitu aja berubah-berubah jadi kayak gini ini awalnya kemarin itu juga in progress tapi sekarang udah berubah jadi Maret 2020 ya jadi in progress itu bisa kita pakai in progress dengan cara kalau mau nyecil satu-satu dengan cara menulis di title-nya itu in progress bulan tahun itu caranya seperti itu kemudian lanjutannya ada article in press jadi beda antara yang in progress sama article in press kalau article in press ini terbagi menjadi corrected proof uncorrected proof sama pre-proof jadi alurnya itu pre-proof dulu pre-proof ini berarti udah accept review udah decision accept dari editor tapi belum dilakukan copy edit belum dilakukan layouting belum dilakukan proof reading tapi kalau udah dilakukan layouting udah dilakukan copy editing oleh editor ini namanya uncorrected proof uncorrected proof ini udah dilakukan editing oleh editor udah dilakukan layouting oleh editor tapi kemudian belum dicek oleh autor nah setelah dicek oleh autor namanya corrected proof nah ini contohnya misal seperti ini yang kita buka ini contohnya iya ini nggak bisa di klik copy 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 oke ya ini lihat ya disini ada prep nah ini yang prep baru di accept tapi belum di apa-apain prep proof prep proof prep proof prep proof tapi kemudian ada yang uncorrected proof nah disini berarti udah di edit udah diproses untuk lapan editing kemudian ada ada yang namanya corrected proof disini nah ini berarti udah dicek sama si siapa si autor tapi belum masuk belum masuk yang ke volume sama itunya nomornya karena kalau artikel impress itu kan kita belum menaruh volume atau nomornya biasanya masalah kalau misalkan ini terkait dengan jurnal yang dia transfer copy di jurnal biasanya terkait dengan belum tanda tangannya copy transfer agreement kalau ada masalah itu atau masalah yang kedua karena belum bayar dan lain sebagainya belum bayar kalau jurnalnya dia kalau mau terkait ya ini masalah sudah dilakukan semuanya tapi si autor menunggu menunggu konfirmasi dari autor lainnya itu bisa juga seperti itu ya ini belum ada volume dan isunya oke lanjut ke slide selanjutnya bolehkah jumlah artikel yang tidak sama setiap terbitannya boleh tidak aturannya melalang hal tersebut hanya pastikan bahwa tetap melalui proses yang semestinya jadi proses yang semestinya ya prosesnya biasanya gimana proses review dan lain sebagainya dilakukan dengan kalau memang sudah sesuai semua ya enggak ada masalah jadi kalau misalkan terbitan hari ini 8 terbitan selanjutnya 10 kalau memang semuanya sudah sesuai ya enggak perlu kita tunda yang 2 itu untuk terbitan next tetap langsung aja terbitkan enggak perlu menunggu next year next year jadi kalau begitu nanti kalsian autornya misalkan contohnya kayak jurnal ini jadi banyak banyak tidaknya artikel yang terbit di suatu jurnal itu tidak menentukan suatu jurnal itu predator atau enggak betulnya yang penting apakah dia memang menerapkan proses review itu dengan baik dan menar itu saja contoh nature communication ini terbit ini tahun kemarin aja sudah 5.833 30 35 kalau kita menganggap ini jurnal predatory ya berarti ya kita bisa dituntut nanti sama springer nature nah ini giga publisher sejajar dengan 5.935 5.935 per isunya sudah berapa itu dia kemudian ada lagi misal jurnal plus one ini bahkan sampai 16.000 untuk tahun kemarin 2020 dia ada 2.000 per Februari mau Maret ini 2 bulan dia sudah menerbitin 2.000 berarti per bulan dia 1.000 1.000 lebih lah setahun konsisten kayak gini berarti dia sudah mendekati yang tahun lalu nah Helion ini punyanya Elsevier tahun kemarin sudah 1.000 lebih ya dan saya yakin tahun ini dia lebih dari 1.800 karena namanya sudah populer ya jadi tidak ada salahnya kalau kita suatu terbitan itu banyak yang penting itu kita prosesnya itu sama melakukan itu jadi menerjanya terprofesional tidak setelah banyak banget misal habis dari 1.000 perterbitan ternyata perterbitan nextnya cuma 2 cuma 3 ini kan menjadi kenapa ada problem apa nah itu bisa kelihatan jadi kan jurnalnya tidak profesional itu saja bukan masalah kode etik ini gimana karena kalau lihat dari kode etik yang penting itu sudah melalui proses review perkara proses review ketat atau tidak itu kan dibicarakan masing-masing jurnal ya saya kira untuk yang sesi bagian satu ini saya kira cukup sekian saja mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan mungkin ada pertanyaan silahkan terima kasih Pak Tansil paparannya menarik ya mungkin banyak hal yang kita dapatkan dari informasi ini terkait dengan retraction koregidum dan lain-lain nah ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan Pak Tansil saya bisa search nah pertanyaan pertama dari Pak Arismawan apakah ada dampak serius jika editor mengubah metadata pada artikel yang telah diterbitkan ya sudah ya sudah di list itu ya 123 itu ya ya ini dampak serius jika editor mengubah metadata Pak Tansil oh ya kalau sudah mengubah mengubah metadata itu berarti kita harus mencantumkan memberikan informasi eratum karena metadata itu yang didisiminasikan karena ini kan jurnal online jadi kalau kita sudah merubah metadata pastikan kita menginformasikan di eratum kalau misalkan merubahnya bentar gitu aja misalnya baru terbitin nguharen kemudian ada keliru gitu itu kan posisinya di situ belum terdesiminasi ya belum diindekskan ya karena ini masalah indexingnya aja kalau sudah diindeks kan sudah tersebar kemana-mana itu akan susah untuk kita menghapus ke semua indexing tersebut satu persatu makanya kita mengeluarkan eratum itu kan tapi kalau misalkan kita memahami cara kerja indexing ya bisa saja kita tidak mengeluarkan eratum notice kalau kita mengubah metadata tapi kita memastikan bahwa semua data yang tercantum di indexing itu sudah berubah kalau perubahannya serius substansi ya itu perlu kita lakukan eratum kalau tergantung ini apa yang diubah dulu apa yang diubah kemudian ada langsung saya jawab pertanyaan kedua itu aja ya bila ada perubahan data di artikel yang sudah papis nama otak kedua lalu direvisi dan upload tulang ya metadata juga sama kan yang penting itu betulnya ada di metadata nya itu kalau di full text nya itu kan kadang-kadang indexing kan tidak ngambil itu kan full text nya jadi yang kita perlu sebenarnya sudah lihat itu dalam metadata nya itu perlu kita edit juga makanya eratum tadi itu kan aslinya untuk memastikan apakah tidak ada perubahan sama sekali baik di metadata maupun full text PDF nya jadi kalau ada perubahan jadi informasikan di eratum kemudian apa saja dampak retraction artikel bagi para penulis oh ya sebenarnya ini masalah sanksi sosial saja jadi betulnya masalah retraction kalau terlalu banyak di retraction artikelnya bukan berarti orang tersebut itu dia buruk bisa saja bisa saja rasionya retraction dengan artikel yang sudah publis banyakan yang publis jauh kan bisa saja begitu misalnya rasio dia publis dengan baik itu seribu yang di retraction itu seratus tapi karena jumlahnya seratus kelihatan banyak nah gitu jadi masalah itu sebetulnya ini masalah untuk mengingatkan oh pernah terjadi retraction artikel ini gara-gara ini jadi rekam jejak penulis ini jelas jadi retractionnya karena apa jadi kalau saya lihat ini masalah cuma masalah sanksi sosial saja kalau misalkan yang bersangkutan diingatkan untuk tidak melakukan ini lagi dan akhirnya pengelola jurnal aware terhadap autor ini oh autor ini sering malu double submit kemudian dia tanya pak ini double submit apa enggak itu cuma kayak gitu-gitu saja tidak ada yang terlalu wah bahwa ini dia melakukan pelanggaran berat harus diapain enggak kecuali kalau dia memang melakukan plagiasi serius di informasi retractionnya kalau double submission kan posisinya dia itu ya tetap melakukan kesalahan tapi tidak seberat kalau dia plagiasi total dari artikel orang lain atau dia melakukan falsifikasi data atau publikasi data berikutnya masih ada pak yang berikutnya pak ada lagi itu saya kira cuma tiga ada lagi jika kita sebagai editor melakukan perubahan artikel karena baru menyadari ada kesalahan konten yang mempengaruhi kesimpulan jika kita revisi paper dan paper baru yang telah direvisi akan berdampak terhadap similar ini berarti papernya sudah terbit kemudian kontennya salah ternyata kontennya salah ini menurut kesimpulan kemudian papernya ada revisi dan pengan paper baru yang telah direvisi apakah berdampak ada kesimilarisme paper ini sebetulnya karena kita ini maksudnya itu mengganti paper yang lain apakah kita menurutkan paper lagi kalau mengganti paper yang lain misalnya mereplace tidak ada hubungannya kecuali kalau kita menurutkan paper baru berarti nanti kita bisa kena masalah self-plagiarism yang pertanyaan saat itu berarti kalau kita masalah cuma mereplace saja ya enggak ada masalah sebetulnya kan mereplace kemudian kita notice di korigendumnya korigendumnya kalau misalnya itu penulisnya yang menyadari ya kita korigendum kayak saya tentukan yang science director itu kan penulisnya yang revisi kan revisi metode yang dia tulis dia revisi dia dia tuliskan apa yang tidak saya revisi kemudian mereplace paper yang asli dengan yang sudah hasil revisi visian tadi sama kesnya kayak tadi enggak ada masalah di situ kecuali kalau terbitin yang baru terkait dengan expression concern pak ya ini saya enggak baca tertanyaannya panjang apakah boleh menjawab dengan masalah komentar dan tidak melakukan eratum karena dia tidak melakukan perubahan di penelan respon autor atas sebuah concern dari pembaca bagaimanakah tata cara si autor melakukan rebut jika dia menjawab concern tadi apakah boleh menjawab dengan menjawab ya ini terkait dengan respon kalau respon itu kita bisa pakai korigendum korigendum yang tadi bisa juga jadi dia enggak enggak bisa posisi di situ korigendum itu kan bisa ngerespon si auternya terkait dengan korigendum blablabla kalau mau dia merasa enggak ada memang enggak ada perubahan tapi ternyata kalau membaca ada yang merasakan ini kayak gini hal yang tidak bagus nah dia ngerespon itu pakai karybgenum juga bisa tapi kalau dia mau ngerespon itu lewat expression concern dari si editor itu juga bisa juga dia ngomong ke editor ngomong saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya tulis itu benar blablabla itu si editor bisa nulis di expression of concernnya itu melalui korespondensi antara si autor dan editor yang ditampilkan di expression of concern contohnya kayak yang diabetik tadi kan ada korespondensi itu antara si editor dengan si autor sebelum si editornya punya decision ini eratum retraction atau removal kemudian hanya jawab ketiga apakah jumlah-jumlah artikel yang kita pahami mengerti dari jenuh kita menurut misalnya ini kalau saya melihat di aturan akreditasi yang enggak ada enggak ada yang menuliskan bahwa konsistensi jumlah artikel yang terbit itu menyebabkan poin akreditasi menurun atau kalau misalnya kalau inkonsisten terbit itu jumlahnya menurun yang ada itu cuma minima lima kan gitu ya yang saya pahami dari aturan akreditasi ya bagaimana dengan jurnal yang masih berjuang terpecatat di jurnal di fakultas kamu atau harus terpengar mentara mungkin boleh saya tahu kalau jurnalnya masih nah ini menjadi problem ya problemnya itu begini bolehlah kita misalkan enggak melakukan proses misalnya katakanlah kita enggak melakukan produs yang ketat tapi pastikan itu tidak plagiarism serius ya meskipun kita kesulitan paper pastikan itu enggak plagiar minimal minimal minimalnya itu check similarity ya kalau misalkan check similarity dan oh ini tinggi infokan ke autornya ini perlu di edit karena nanti kalau itu diterbitkan di jurnal kita ya itu nanti pengaruh di jurnal kita kita diterbitkan meskipun itu 10 paper mau enggak akreditasi ya mental juga karena ada plagiarasi tinggi ya lebih baik minimal se-minimal minimalnya itu check similarity ya jangan karena alasan keputusan paper kemudian kita enggak check similarity jadi review yang paling rendah itu sebenarnya ya itu tadi check similarity ya kemudian kita upload hasil check similarity-nya itu sebagai bukti review-nya itu paling sendah-rendahnya sendah-rendahnya iman ya kemudian lanjutnya apalagi sudah sudah sebabnya ya oh masih ada lagi ya di chatnya masih ada apakah tulisan artikel yang sudah atau pernah dipresentasikan pada conference masih bisa masuk dalam terbitan jurnal ya kalau di extend jadi kalau misalkan conference itu identik dengan proseding nah proseding itu dia menyebitkan hal yang sebetulnya belum jadi separuh-separuh sepotong-potong makanya kan jumlahnya 4 halaman 5 halaman nah kalau ke jurnal berarti dia udah utuh dia nggak sepotong lagi tapi kesimpulannya udah lengkap ya tapi mungkin ada berbagai jurnal yang dari proseding dari conference langsung aja terbitin ke jurnalnya nggak ada masalah juga atau itu juga temuan juga jurnalnya kalau punya kebijakan seperti itu ya nggak ada masalah ya tapi kemudian kalau di itu udah terbitin di proseding dan mau diterbitin ke jurnal nah ini masalah disini jangan sampai itu terjadi saya pelagiasi dari prosedingnya makanya ada jurnal itu menghasilkan kebijakan 80% perubahan ya 80% perubahan dari yang sudah ada di proseding agar nanti similarity kalau misalnya ada similarity nggak lebih dari 20% nah garapannya kan gitu aja sederhana simple kayak gitu makanya ada extend paper paper yang dia kembangkan pulang dia kembangkan lagi itu begitu kalau yang proseding ya tapi perlu disampaikan nggak sih Pak sebelumnya pernah disampaikan di konfirm ya harusnya gitu idealnya gitu kan tadi kan kuncinya transparansi kan ya kuncinya tiga publikasi ilmiah itu transparansi karena kita punya tanggung jawab mengurir kepada pembaca jadi kita harus menyatakan oh paper ini itu pernah dipresentasinya disini oh paper ini itu fundingnya siapa oh paper ini ada konflik interest apa nggak itu kan semua masalah transparansi aja jika ada autor yang minta untuk menarik naskah pada tahap review apakah bisa kita memberikan keputusan untuk menolak naskah saja ya kalau dia sudah menarik kan kita nggak perlu menolak kan ya ditarik kan berarti udah diambil sama dia maksudnya kalau kita mau menolak maksudnya gimana mau di reject gitu agar autornya apok gitu kan ya 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 kalau saya sih melihatnya kalau udah dia minta untuk ditarik pada naskah pada tahap review kita minta alasannya apa withdraw-nya apa sekelasnya alasnya biar itu ada yang namanya withdraw kebijakan withdraw pada waktu artikel impress jadi sekelasnya alasnya dia ada kebijakan withdraw pada waktu artikel impress jadi udah artikel impress minta withdraw karena ada double submission itu ada di alasnya coba di cert itu withdraw artikel impress alasnya ada kebijakan itu lah permasalahannya sekarang kebijakannya itu berbayar apa enggak nah itu jadi misalkan oh boleh di withdraw tapi nanti anda bayar sekian kalau nggak boleh bayar anda di blacklist untuk semua institusi anda terbit di jurnal kami nah kayak gitu bisa kalau mau dibuat gitu setelah kebijakan jurnalnya kemudian lanjutnya untuk mengisi metadata eratum yang diimut sebagai autor itu siapa yang diimut sebagai autor ya autornya sendiri kan tadi udah dijelaskan kan pada eratum dan korrigandum ya autornya ya autornya sendiri jangan ditulis editornya kalau ditulis editornya nanti kalau di search eratum editornya banyak banget dia melakukan eratum karena kan nggak bisa di track record ya berapa kali dilakukan eratum untuk paper si editornya tadi ya si autornya sendiri itu yang di sebagai diisi di metadata bukan si editor apakah nama penulis artikel yang di eratum atau nomor jurnalnya ini tadi ya dalam standar kalau tidak salah ada jumlah minimal halaman jurnal misalnya nggak ada nggak ada jumlah minimal halaman kalau posisinya itu poinnya penambahan ya mungkin ada di poin akreditasi itu ada kan penambahan kalau misalkan 200 lebih penambahan sekian-sekian ada tapi kalau kalau mau akreditasi minimal halaman sekian itu nggak ada apakah jumlah akreditasi juga mempengaruh akreditasi pengaruhnya itu dinilai bukan pengaruh pada apakah dia bisa akreditasi atau tidak tetap bisa akreditasi tapi mungkin nilainya nanti berkurang gara-gara poin jumlah halamannya bukan karena konsistensi jumlah halaman tapi poin banyaknya jumlah halaman itu saja dan itu nggak banyak juga bagaimana cara menarik atau melatang artikel kita yang telah disubmit di suatu jurnal namun dapat dalam jangka waktu yang sudah sangat lama belum di respon oleh editor ya kirim aja email ke editornya kami karena tidak adanya informasi dari editor mohon maaf kami melakukan video terhadap artikel kami sudah selesai dikirim email kirim satu kali dua kali tiga kali kalau takutnya kan emailnya nggak nyampe kalau nggak di respon sama editor ya biarin saja yang penting kita sudah pernah kirim email itu saja jadi editor tahu kalau misalkan tiba-tiba artikel kita terbit kita bisa komplain kita bisa ngomong bahwa artikel kami sudah kami withdrawn ya itu saja jadi etikanya itu kita perlu menginformasikan kalau di withdrawn jangan kita kemudian tiba-tiba karena nggak ada konfirmasi tiba-tiba kita terbitkan di jurnal lain nah itu unethical itu nggak sesuai dengan etika komunikasi yang baik antara autor dan editor ya itu saja ada lagi udah Pak seperti ini Pak kalau terkait Anjani udah aktif Pak ya Anjani itu by respon misalkan ada ada yang tidak terkait dengan jurnal ya betulnya terkait dengan artikel penulis ya bukan terkait dengan jurnal betulnya jadi kalau ada penulis yang disuspek melakukan plagiasi atau sesuatu yang unethical nah bisa ngirim email ke respect kemudian di respon dengan model platform anjani sebenarnya cuma untuk platform informasi informasi untuk mengetahui simulasi kita itu melakukan sesuatu yang unethical atau enggak tapi kalau secara sanksinya tidak by platform tapi by offline ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya mungkin terkait dengan etika publikasi mungkin ini hanya bagian kecil Pak ya dari etika publikasi sebenarnya kita belum bahas terkait dengan authorship dan lain sebagainya ya authorship itu ya tanya jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ini juga ada beberapa buku yang sempat saya kumpulkan terkait dengan etika oh ya itu di link saya tadi juga ada white papernya konsul saya editor tadi juga ada bukunya nanti nanti mohon bisa diserah materinya Pak ya oh ya baik Bapak Ibu ada pertanyaan lain terkait dengan etika publikasi ini kalau ada hal-hal yang tidak terkait dengan etika publikasi mohon maaf tidak bisa saya sampaikan ya ini ada pertanyaan terkait dengan daftar portal Garuda menerbitkan artikel ini ada Pak mohon dibicara metal di OJS 2 agar bisa menerbitkan artikel in progress ditanggapin apa Pak? kalau di OJS 2 caranya sebenarnya sama saja kalau di OJS 2 itu saya mau menunjukkan kan nanti ribet buka-buka OJS nah buka OJS 2 nya itu login sebagai editor jangan sebagai journal manager login sebagai editor nanti kemudian create issue create issue itu kan ada informasi volume nomor kemudian ada tahun ada title sama description kan itu kan ya nah di title nya itu itu kasih tulisan in progress dalam kurung bulan apa misalnya mei koma 2020 tutup kurung gitu aja nanti kalau misalkan terus kemudian publish aja langsung itu publish meskipun gak ada artikelnya publish aja publish nah setelah kemudian ada artikel cocok untuk issue itu ya langsung diterbitkan untuk issue itu di schedule untuk issue tersebut yang udah kita publish tadi itu nah tapi disini harus di setting dulu yang OJS nya tadi di set up di set up di masuk journal manager kemudian ada set up dan disitu di posisi submission kalau gak salah itu di submission nanti dicek ada yang namanya copyright kalau gak di submission ya di policy itu ada copyright kemudian tentang yang copyright by article jangan yang by issue ya disitu udah selesai kita bisa proses artikel yang namanya volume in progress jadi belum belum waktunya bulan Mei tapi udah kita tebitkan nyecil 1, 2, 3 untuk bulan Mei agar si autor itu gak telah bahkan nunggu bulan Mei untuk report report di banyak untuk report kepangkatan di kadir dan sebagainya itu bisa untuk mempermudah ya mungkin ada satu lagi nih Pak dari Pak Ahmet kalau ada teman yang ngelakuin pelanggaran edika Pak gimana Pak itu harus lihat dulu contohnya apa pelanggaran edika yang paling paling parah itu adalah plagiarism jadi menanggukan plagiasi plagiasi dengan milik orang lain artikel yang dimaksud kalau itu artikel yang dimaksud terkait dengan artikel dia berarti kita harus lapor ke pengelola jurnalnya pertama itu lapor ke pengelola jurnalnya artikel yang diterbitkan ini itu dia ada falsifikasi data ini plagiarism lapor ke pengelola jurnalnya jadi urutannya begitu lapor dulu ke editornya kenapa kalau Anda terbitkan blablabla karena kita kan harus konfirmasi dulu mungkin tiba-tiba kita menjudge dia melakukan melanggaran etik jangan kita kita belum melakukan klarifikasi baik ke penerbitnya maupun ke orang yang bersangkutan nah baru kemudian kalau sudah tidak ada respon ya baru melakukan mengelaporkan pada instansi instansi dimana si temannya tadi itu bekerja di kampusnya atau kemudian lembaga risetnya bukan ke pemerintah nah itu yang situasinya sebetulnya harusnya urutannya begitu karena kan urutannya sebetulnya begitu tidak langsung kita potong kompas karena harus ada etika-etika komunikasinya tadi nah ke editornya dulu ya gitu kalau terkait revisi yang bisa dilakukan penulis Pak nomor tiga ini Pak mana itu jika ini Pak apakah dapat tahu kan seperti berapa besar atau banyak prosentase only seharusnya berdaik oh similarity similarity itu aturan kebijakan masing-masing jurnal cuman lazimnya atau jamaknya itu 15% itu maksimal similarity dengan catatan kita harus memastikan excluding jangan menelan mentah-mentah hasil cek mesin plagiasi cek dulu itu itu yang sama di bagian mana kalau yang sama cuma addingnya misal jurnal nama jurnal sama ini jurnal sama di exclude saja kalau misalnya ini sudah dikuotasi dengan benar sudah disitasi dengan benar di exclude saja jadi ketika kita sudah meng-exclude ketemu hasil berapa itu yang kita pakai bukan kemudian kita langsung menelan mentah-mentah hasil cek tapi kalau tapi kalau seberapa besar yang presentasinya itu biasanya lazimnya itu 15% tidak bisa lebih dari 15% ya ada pertanyaan lain persosnya juga tidak boleh lebih dari 5% kalau per total 15% kalau persos itu tidak boleh lebih dari 5% persumber 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 similarity ada pertanyaan tapi kayaknya tadi sudah dibahas terkait dengan aturan jumlah artikel setiap terbitan aturannya itu malah karena kan tidak ada aturan kan tadi saya mengambil ada editorial freedom tadi kan tadi di posisi di white papernya console of science editor ada yang namanya editorial freedom bahwa editor itu menentukan artikel itu diterima atau tidak pertama kemudian editor itu menentukan bagaimana kualitas dari artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut jadi tidak ada aturan baku artikel itu harus terbit jumlah berapa itu tidak ada itu kembali ke kebijakan jurnal masing-masing kalau memang editornya sudah mempertahankan penjagaan kualitas seminimal mungkin terhadap paper itu kalau misalkan dia tidak bisa setinggi mungkin terseminimal mungkin ya memang kebijakan dia seperti itu dia memang bisa menerbitkan banyak dan ternyata memang itu semuanya sudah sesuai dengan standar-standar kualitas etik ada proses review dan lain sebagainya ya sudah berarti ya memang ada dia aturan sendiri di jurnalnya jadi kalau aturan baku harus jumlah berapa itu enggak ada kalau minimal 5 itu kan aturan diristek kalau minimal 5 kalau mau kita akreditasi minimal perdepitan 5 itu memang sudah ada aturan tapi maksimal berapa enggak ada aturan juga kalau mau lihat indexing kalau indexing menarik indexing itu kalau ke WOS itu dia minta setahun 20 kalau kita mau ke Google Metric Google Metric itu minta per 5 tahun kita harus sudah menerbitkan 100 nah ini kalau mau yang dijadikan patokan itu indexing maka itu bisa jadi kita patokan bahwa kita harus menerbitkan itu minimal sekian nah kalau ke WOS itu kan minimal dia 20 dia mintanya kalau di letter yang setelah kita submit dia nulis seperti itu minimal 20an yang sudah terpis dalam kurun waktu setahun nanti kalau kita pakai itu sebagai indikator ya bisa saja jadi kalau aturan enggak ada ini ada lagi Pak ngancurin gubes Pak kenapa? tata-tata palsu katanya Pak mohon solusi ini kan harus ada apa investigasi dulu ya iya itu kan kita enggak bisa ngomong ini datanya palsu kayak tadi tuh kita ngomong dulu ke editornya komunikan mail konfirmasi kami menemukan bahwa data nanti editornya pasti konfirmasi ke Anda Anda info dari mana kalau datanya mana buktinya oh ini buktinya setelah editor yakin kan dia ngeluarkan experience of concern tadi kan nah experience of concern keluar dia konfirmasi kepada si author author bener enggak ini data kamu balas ya blablabla author memberikan data lagi ini kayak dapat valid kan gitu pola komunikasinya jangan kemudian kita menjelek-menjelekkan seseorang oh ini kayak gini dia melakukan praktek-praktek kayak gini-gini dia enggak bagus itu kita kan enggak bisa belum membuktikan juga nanti jadinya kan malah kita yang kena pencemasal-pencemaran nama baik gitu kan dan itu prosesnya lama Pak ya kayak kasusnya rektornya UNES kan sampai selesai juga masih belum selesai iya karena kan harus konfirmasi dulu ke jurnalnya kemudian ke orangnya kemudian konfirmasi ke siapa yang dipelagiasi kemudian konfirmasi ke kampusnya kemudian ngadakan sidang etik kan gitu alurnya kan harusnya baru kalau sudah diputus oleh lokasi komunitasnya dia yaitu kampusnya bahwa dia melakukan pelanggaran ya baru kemudian pemerintah bisa menindakkan gitu jangan langsung kemudian pemerintah menindak nah itu kan sama halnya kayak ada kayak apa otoriter di bidang akademis kan padahal yang menentukan harusnya pihak kampus itu sih menurut saya apakah mungkin jika hasil cek pelagiasi kurang dari 20% tapi ternyata artikel tidak sepenuhnya mencantumkan sumber jujukan yang ditulis ya ini sama saja sama saja dia pelagiasi ya makanya tadi itu similarity itu buku belum tentu selagi hasi ya orang yang melakukan pelagiasi itu belum tentu dia similarity-nya tinggi bisa saja dia melakukan paraphrase tapi gak nyantumkan referensi sama aja dia tetap melakukan pelagiasi jadi jangan anggap mesin cek itu penentu pelagiasi itu tidak yang menentukan pelagiasi itu adalah editor atau stakeholder yang mempunyai kepentingan menentukan apakah orang ini melakukan pelagiasi atau tidak misalnya kayak komunitas etiknya kampusnya dan lain sebagainya mau kepangkatan pak java kan gitu yang menentukan pelagiasi atau tidak bukan mesinnya itu yang harus selalu diingat itu aja apa lagi terakhir nah ini juga sama itu bukannya kolega itu ke komunitas etik setempat bukan ke editor-journal tapi kan kita harus ngomong ke editor-journal dulu kenapa kamu mau publish artikel itu konfirmasi kita sebagai pembaca jadi kita akan membawa konfirmasi ke jurnalnya karena tadi itu kan ada tuh di white paper-nya yang yang apa yang punya konsultasi editor dituliskan bahwa seorang editor itu dia harus memperhatikan public interest nah disitu ada masalah kepentingan umum nah kita ngomong ke editornya kenapa kalau disitu gak ada jawaban memuaskan nah kita langsung lapor ke komisi etik kan alurnya begitu harusnya kan jadi kita lapor dulu kenapa ke orangnya kok nerbitkan kalau kita langsung lapor ke komisi etik ya boleh-boleh saja namanya laporan kan nanti yang komisi etik menindaklanjuti ke jurnalnya nah komplain kayak tadi itu yang diabetes yang komplain itu bukan person tapi yang komplain itu American Diabetic Association jadi asosiasi jadi asosiasi ilmuwan diabetes di Amerika Serikat itu dia komplain ke si editor jurnalnya bukan personal jadi berarti disitu bisa dianggap si person tadi lapor dulu ke asosiasi dia menemukan kayak gini dan asosiasi mensurati editor jurnalnya bisa juga kemudian si person tadi langsung ngenyurati editor jurnalnya ini masalah apa namanya itu proses komunikasinya saja tapi alurnya tetap sama airnya muter-muter disitu saja enggak langsung ujuk-ujuk ke pemerintah adanya kan ada yang potong kompas lapor ke pemerintah lapor ke sosmed lapor mengatakan nah itu kan kenanya nanti pencemaran sama baik ya ada lagi sebenarnya ada banyak sih pak ada juga yang bertanya terkait dengan authorship ya mungkin kita bisa bahas di sesi-sesi berikutnya ya ya harus jadi ini sudah jam hampir setengah dua belas iya ya bapak ibu mohon maaf mungkin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan bapak ibu yang mungkin tidak sangat dekat dengan etika publikasi tidak saya sampaikan disini dan ada juga pertanyaan terkait dengan authorship mungkin kita bisa agendakan di sesi berikutnya pak ya karena kayaknya banyak juga yang belum kita ketahui dan pahami bersama terkait dengan etika publikasi ini karena saya lihat itu di Indonesia itu seorang itu bisa jadi editor sebelum jadi reviewer pak ya bisa jadi editor sebelum jadi reviewer itu rutenya sebenarnya dari reviewer dulu atau jadi editor dulu pak? ya dari editor dulu pak kan ke editor dulu baru digerim ke reviewer enggak maksud saya seseorang berperan jadi seorang editor itu apakah bisa langsung dari autor jadi editor atau seterusnya memang dia jelas itu seorang editor itu orang yang kompeten di bidangnya jadi dia itu sebetulnya harus punya publikasi yang baik di bidang tersebut baru atau track record baik di bidang tersebut baru dia bisa jadi editor jurnal itu di Indonesia itu belum jadi reviewer jadi editor ya? enggak juga benya bahkan bukan berarti benya dosen pemula yang jadi editor karena dosen seniornya enggak ada waktu nah itu yang enggak pas ya setelah adalah dosen seniornya itu yang mensupervisi dosen pemula untuk menerbitkan jurnal yang bagus mohon maaf saya kira itu ya Bapak Ibu kita bisa sambung lagi di sesi berikutnya terkait dengan agenda kita di Belajar OJS mungkin kita ketemu lagi besok selesai ya nanti untuk topiknya kita akan bagikan di kanal-kanal perlawan jurnal Indonesia oke saya kira itu Bapak Ibu terima kasih untuk narasumber Mas Tanjil terima kasih selamat berakhir pekan dan Bapak Ibu semuanya terima kasih kalau boleh bisa dihidupkan videonya Bapak Ibu kita mau screenshot ya biar kelihatan Bapak Ibu ayo Pak Tanjil nyalakan videonya waduh ya potor yang gue kira stop sharing ya apa ya apa terus ntar si 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 nah wes ini ini video ngeramut tuh kan iya si halo semuanya selamat berakhir pekan saya tak screenshot si terima kasih semuanya dari mana aja nih yang paling jauh dari mana Bapak Ibu ini ada Bang Hindra ada Bang Alvan Pak Duyan Pak Temi dari India terima kasih terima kasih semuanya ya kita ketemu lagi di masa depan oke terima kasih semuanya terutama buat Mas Tanjil terima kasih kita tunggu sehari berikutnya ya Bapak Ibu nanti terkait dengan materi akan kami selewat kanal juga mohon ditunggu terima kasih selamat jumpa selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh